mobilnya parkir yang bener sih pak saya gak bisa keluar nih pak, minta tolongin mobilnya di parkir ini yang bener suami saya gak bisa keluar gimana pak? gimana maksudnya bu? iyalah pak, ayolah pak bagi sedikit aja dong pak Fero bu, bu dan ini untuk terakhir kalinya saya bisa membantu kalian selebihnya saya serahkan kepada Mr. Ovi bu, saya pamit bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya dindah tetaplah tersenyum dindah tinggalkan segala duka lara jangan hidup masih terbentang misalnya kau risaukan udah nyampe sayang iya sayang, perlu diok? iya astagfirullah kenapa sayang? ini sejak kapan ada mobil disini? hei pak saya gak bisa keluar nih mobil saya gak bisa buka hei mobilnya parkir yang bener sih pak saya gak bisa keluar nih pak minta tolong ini mobilnya di parkir ini yang bener suami saya gak bisa keluar kan bisa lewat sebelah kiri ngapain repot-repot sedangkan disini memang sudah menyatakan disini tempat parkir ini iya saya tau ini tempat parkir tapi tempat parkir ini tuh lebar jadi mobil bapak itu bisa geser ke sebelah sana ini suami saya gak bisa keluar loh yaudah pindahkan mobilku loh ini kan mobil bapak ngapain nyuruh saya yang pindahin udah udah yaudah aku gak ada urusan sama kamu kalau kamu pengen nyuruh aku ngaca dulu kamu itu siapa? wah kayaknya kamu gak bisa keluar gimana sayang? yaudah aku lewat pindahin aja emang bisa? bisa tapi susah udah udah gak usah marah-marah ya ya parkir sembarangan hei pak 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 ya 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 bentar bentar ada apa lagi mas? pak tolong ya lain kali kalau markir mobil itu ya lihat-lihat disampingnya itu ada mobil enggak? oh iya kalau mepet kayak gini mana mungkin saya bisa keluar? mas cuma mau keluar dari mobil aja kamu dipermasalahkan udah lah mas disini saya itu ada kepentingan ada urusan pak dan saya ini gak mau dengan siapa ya? pak kenapa? cuma mau keluar dari mobil aja dipermasalahkan waduh pak aku itu banyak waktu waktu aku itu sangat penting sangat penting bapak jadi waktu aku itu gimana kita gak mau mempermasalahkan karena bapak itu parkirnya sembarangan kalau aja seandainya mobil bapak ini parkirnya di tempat yang tepat agak geser sebelah sini suami saya pasti bisa keluar dan kita gak akan memperpanjang masalah betul itu pak cukup aku kan suruh mindahkan mobilku pada kamu bu kenapa kamu gak mindahkan itu mobil siapa? mobilku ya makanya kamu yang mindahin gak mau nyuruh aku tapi siapa yang mau nyuruh mindahkan? kamu kan? pak memang aku siapa? aku babu kalian pak yang senaknya kalian menyuruh aku untuk memindahkan pak aku bukan pembantu aku itu orang penting dengerin saya kotak itu dipakai bapak itu seenaknya parkir disini menghalangi saya jalan saya untuk keluar dari mobil pak semisal bapak di posisi saya bapak tidak bisa keluar bagaimana? pak saling menghargai lah mas mobil kamu itu bukan cuma satu pintu bisa kan? lewat kiri lewat belakang saya paham pintu mobil saya ada lima saya paham tapi kalau saya pergi ke pintu samping itu susah pak udah-udah mas gak usah dipermasalahkan ya aku disini ada kepentingan kalau aku ngeladenin kalian berdua jadi waktuku itu terkuras waktuku itu penting waktuku bagiku itu adalah uang ya tapi tolong pindahin mobil bapak ke pinggiran sedikit silahkan kalau pengen kamu mindahkan mobilku kalau aku mindahkan maaf waktuku itu penting ya gak bisa memindahkan mobilku wah cari gara-gara udah-udah aku ada kepentingan pindahin dulu mobilnya udah-udah sekali lagi kamu menyuruh saya tau sendiri kamu gak usah pake nunjuk-nunjuk segala pak disini kantor bapak bisa menggunakan etika bapak aku itu kan gak kenal sama kalian kenapa kalian itu datang-datang malah bentak-bentak saya ya karena justru bapak itu salah ada buktinya kalau aku salah aku markirin mobil di tempat markir jelas-jelas mobil bapak salah mobil bapak sudah mepet di pinggir mobil saya itu jelas-jelas kelihatan pak pake minta bapak enggak mau salah ya kalau ngomong dijaga ya gak usah pake kata-kata yang tidak penting untuk diucapkan ya karena bapak itu ngeyel diomongin orang pagi-pagi udah bikin emosi aja bunda udah-udah lah gak mau minta maaf udah-udah padahal dia salah udah-udah gak usah tapi nanti kalau ayah gak bisa masuk mobil gimana biar-biar ngeselin ya tuh orang orang itu dateng ke kantor kita otomatis dia ingin bertemu sama kita udah udah-udah sih nanti semisal dia ketemu sama ayah akan ayah kasih pelajaran biar itu jerah menggunakan etika dan sempahan santunnya yang gak baik itu di kantor orang bunda pagi-pagi udah kesel deh udah nanti karyawan semua nanti ngeliat bunda kesel pada takut yaudah enggak gak udah gak kesel kok udah yaudah-udah kita masuk aja otomatis dia akan ke ruangan ya bu bu boleh nanya ya bu tanya apa ya pak saya itu dari perusahaan lain mau mengajak kerjasama bu di perusahaan ini jadinya saya minta tolong bu bantuannya gimana caranya supaya kerjasama saya itu diterima di perusahaan ini bu kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan bapak siapa ya perkenalkan nama saya Vero Hadi Gunawan bu dari PT Dewi Cahaya bu bisa-bisa pak kalau cuma mau kerjasama bisa kalau memang pak Vero ini pengen kerjasama jadi saya itu sarankan sama pak Vero ini untuk taruh saham dulu buat perusahaan kita kalau mau kerjasama pak loh kok bisa begitu ya bu iya karena kalau perusahaan kita itu sudah dapat saham dari perusahaan lain itu pasti kerjasamanya lancar pak iya bu iya tapi secara aturan bu saya itu masih mau mengajak kerjasama bu belum tentu saya itu diterima atau disetujui begitu bu kenapa saya langsung mengirimkan saham terhadap ibu gini gini pak gini pak Pak Vero ini kan kayaknya itu berwibawa pak saya suka kalau lelaki itu berwibawa saya pikir pak Vero itu pasti banyak uangnya bu mohon maaf bu jangan begitu lah bu loh kenapa itu pak saya itu disuruh bu oleh atas pak gak usah malumah lu kan ketanya mau kerjasama iya iya bu terus gimana pak ya tapi saya harus ketemu langsung dengan pemilik perusahaan ini bu memang pak Vero ini gak percaya ya sama saya kalau udah percaya pak sama saya perkenalkan dulu saya namanya itu Vina bapak kalau sudah bertemu dengan Vina pasti usaha bapak itu makin lancar bener pak iya iya bu sekali lagi saya minta bantuan bu saya harus bertemu dengan atasan bu pak mau ketemu sama siapa sama atasannya ibu bu soalnya ini sangat penting bu perusahaan kami masih baru bangun bu jadinya mau tidak mau harus ngajak kerjasama dengan perusahaan yang sudah udah-udah pak banyak pengalaman pak Vero ini mau ketemu dengan atasan saya iya bu mau ketemu sama pak Ferry ya pak oh pak Ferry ya bu iya iya betul bu pak Vero kebetulan pak Ferry itu masih belum datang sembari menunggu pak Ferry datang gimana kalau pak Fero ini di ruangan saya aja sambil saya temenin pak gimana pak Ferry gimana ya bu ayo yaudah bu biar saya tunggu di luar aja bu loh jangan gitu dong pak udah pak Fero harus percayakan sama saya saya gak bakalan aneh-aneh kok pak yaudah iya pak bu bu ini tangan saya iya pak bu mau kemana bu sini 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 eh pak iya bu duduk aja pak santai oh iya gimana katanya pak Fero itu mau kerja sama oh iya pak kalau mau kerja sama aduh bu kenapa pak sakit ya saya tahu pak obatnya eh maksudnya ibu jangan pegang-pegang dong gak enak bu loh gak marah pak ini kan ruangan saya gak ada yang tahu pak Fero bu iya iya pak udah ini simpan aja saya tahu kalau pak Fero ini banyak uangnya maka dari itu iya bu iya bu saya udah pak gak usah malu-malu saya tahu kok kalau pak Fero pasti ada visi dan misi buat kantornya pak Fero saya jamin kalau pak Fero mau dengan tawaran saya saya jamin kantor pak Fero itu bakalan tambah maju iya bu gimana pak tapi saya kenapa berubah kayak gini ya bu iya saya itu manager bu loh pak mau kemana duduk aja pak duduk menikmati suasana sekarang pak Fero iya bu saya mau ke toilet bentar ya bu enggak disini aja pak temenin saya ya iya bu gitu dong oh iya kalau pak Fero punya banyak uang bagi dong pak sedikit aja sama saya gimana pak gimana maksudnya bu iyalah pak ayo lah pak bagi sedikit aja dong pak Fero bu bu tolong gak enak bu permisi pak Fero kalau ini ngapain gak ngapain kok bu eh kamu ngintipin aku ya ngapain kamu kesin ngapain kamu kesin ngapain pak ini ini berkasnya Vina iya pak Fero kamu bisa keluar iya permisi ya pak iya kamu sudah bikin saya marah tadi di parkiran dan sekarang kamu tidak sopen di ruangan saya oh jadi ini ruangan karyawan kalau aku sudah tahu ruangan karyawan aku gak bakalan kesini cuma gara-gara wanita tadi itu saya itu dipaksa duduk disini sebenarnya kamu itu mau ngapain kesini kamu ada urusan apa aku mau ngajak kerjasama di perusahaan ini dengan dengan atasannya siapa katanya pak Ferry terus saya ini siapa aku tidak mau tahu atas nama kamu saya kasih tahu aja ya nama saya Ferry Hadigunawan pimpinan di perusahaan ini iya kenapa tadi gak bilang pak kalau bapak pimpinan terus saya mau ngajak kerjasama pak saya diutus oleh atasan karena perusahaan ini sudah terkenal pak oh gitu ya enak ya pak apanya yang enak gak jadi pak oh kamu jadi mau kesini mau ngajak kerjasama iya sedangkan kamu gak tahu siapa pimpinannya saya baru diangkat jadi manager dan saya baru saja diutus untuk mengajak kerjasama iya 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 kamu itu masih kurang berpengalaman untuk menjadi seorang manager bu saya minta tolong sudah ketahuan kamu datang kesini dengan tidak sopan kamu semena-mena di kantor saya kamu ingin mengajak kerjasama sedangkan kamu tidak tahu bahwa miliknya itu suami saya pak tolong kakinya diturunkan kenapa saya disini tamu pak saya itu adalah raja nah kamu mengerti kamu itu sadar bahwa kamu itu seorang tamu tapi kamu sudah tidak menghargai saya di waktu di parkiran saya sampai gak bisa keluar dari pintu mobil dan di ruangan saya kamu bermesraan dengan karyawan saya apa itu sopan apa itu etika kamu sebagai seorang tamu di kantor orang hah jawab saya mohon maaf pak saya gak tahu pak kalau bapak itu atasan dan yang tadi wanita itu gak tahu pak saya gak kenal pak saya cuma diajak duduk disini pak harusnya sebelum kamu datang ke kantor ini dan ingin mengajak kerjasama kamu harus mencari tahu dulu siapa pimpinannya siapa saja yang ada di kantor ini kamu harus tahu kalau seperti ini kamu tidak tahu apa-apa terus kamu datang ke kantor ini berbuat yang semena-mena apa itu tidak menyakiti hati suami saya tadi hmm saya kaget kenapa bisa ada sebuah perusahaan menyuruh orang yang tidak tahu apa-apa untuk kerjasama di kantor orang yang tidak mengenali mau kerjasama dengan siapa ya maafkan saya lah pak untuk kali ini saya baru perdana pak datang ke kantor perusahaan lain saya masih muda pak saya kurang pengalaman pak yaudah untuk kali ini saya malu makasih ya pak yaudah pak langsung ditandatang ya pak ya saya mau baca dulu ya iya iya pak gimana bunda jika dibaca ya pastinya tidak mengecewakan pak soalnya perusahaan kami sudah menentukan pak hasil keuntungan untuk perusahaan lain dan untungan perusahaan saya sendiri pak begitu aku seumur-umur tidak pernah direndahkan seperti ini awas aja ya aku bakalan telepon ya halo apa proyek sebesar 10 miliar oh iya 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 tenang saja pasti aku bakalan datang aku lagi ngurusin ya biasa lah proyek receh-receh ini setelah lagi aku kesana kok yaudah yaudah setelah lagi aku hubungi lagi ya gimana pak sudah pak sebentar ya saya mau nelfon dulu loh ini belum ditandatangi sebentar ya suami saya masih menelpon halo Romy bisa ke ruangan saya segera mungkin dia sudah kaget aku pasti dikawal mau kemana pak ini ya perusahaan receh-receh seperti ini tidak pantas bekerja sama dengan bapak permisi pak ada yang bisa saya untuk usir bapak ini loh maksudnya apa pak luar di ruangan bos saya loh ini di luar 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 lagi kenapa perusahaan ini pelayanannya tidak baik sama sekali ya pelayanan di sini tergantung bagaimana sikap kamu di perusahaan saya dan semisal kamu tidak menghargai saya di sini terpaksa saya tidak akan menghargai kamu di sini kamu bilang perusahaan ini perusahaan receh-receh kamu tidak tahu rasanya membangun perusahaan ini dari nol jika kamu sudah tahu memegang perusahaan dari nol kamu tidak mungkin lidah kamu itu ngomong sembarangan seperti itu ya betul banget sih ayah kalau kamu masih datang ke kantor ini untuk mengajak kerjasama berarti kantor kamu itu masih membutuhkan kantor saya dan suami saya tapi ingat perusahaan kamu PT Dewi Cahaya lebih besar perusahaan kita ini sekedar perusahaan cabang jika kamu tahu berapa cabang PT Cahaya Berkat Tbk ini mempunyai beberapa cabang mungkin kamu akan terkejut aku akan bilang sama kamu PT Cahaya Berkat Tbk mempunyai 79 cabang eh dan 2 kantor pusat udah diem gak usah meninggikan perusahaannya sendiri sebenarnya aku tidak mau ngajak kerjasama dengan perusahaan kamu aku tahu kalau kamu meninggikan perusahaannya kamu supaya kamu itu disegani dihormatin ingat hanya seorang Feru Hadi Gunawan nih yang tidak bisa dinasihatin oleh kamu ya paham yaudah kalau kamu tetap gak mau ngajak kerjasama dengan saya udah simple aku pergi nih selama saya mengerjakan berkas ini berarti ini sia-sia yaudah aku buang di kantor ini eh kamu itu udah perusahaan kecil masih aja sombong kamu itu gak tahu ya kamu itu masih kecil bisa sewaktu-waktu kita singkirkan kamu masih perusahaan kecil aja datang ke kantor saya dengan semena-mena pakai buang-buang berkas kayak gini segala lagi kamu gak usah berlagu ya kamu itu jadi orang gak usah berlagu kamu disini itu tamu harusnya kamu menghargai kita bunda-bunda awas ya aku bakalan datang ke sini dengan pasukan yang lebih banyak eh ngapain kamu datang ke sini kamu itu gak usah datang ke sini lagi kalau kamu masih datang ke sini berarti kamu masih butuh kamu gak usah marah-marah seperti itu ayah mereka sudah menghina kita masa ayah gak marah sih perusahaan kita dihina-hina bunda kita itu harus memberi kesan yang baik terhadap semua karyawan sekarang hari ini adalah hari terakhir kita di sini hari ini adalah hari kita akan berpamitan terhadap semua karyawan bunda tahu kan kalau kita udah dipindah ke kantor pusat iya ya yaudah tapi bunda kesel udah gak usah kesel-kesel nanti tambah tua masih belum enggak enggak bunda masih muda masih belum punya anak udah marah-marah ya iya ya kita masih belum punya anak yaudah tapi bunda kan masih muda bunda gak mau dibilang tua bunda bunda yaudah bunda itu cantik masih muda lagi sekarang kamu kumpulin semua karyawan dan kita akan berpamitan iya ya yaudah 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 silahkan eh kamu tunggu di halaman kantor aja ya ya yaudah bunda mau kumpulin semua karyawan dulu ya yaudah ayah mau siap-siapin berkas-berkas untuk pemindahan kita ya yaudah ya tetaplah tersenyum dindah tinggalkan segala duka lara jangan hidup masih terbentang masalah kau risaukan tetaplah bahagia dindah meski hidupnya ada sempurna lain segala asa dan cita ku buat semua bermakna ada apa ya bu udah lengkap ini lengkap bu ya yaudah sebentar lagi mister Ovi akan datang ke sini oh iya saya mau tanya gaji kamu berapa 2 juta bu gaji kamu 3 juta bu 3 juta gaji kamu Vina iya bu 4 juta bu gaji kamu berapa saya sama 3 juta bu oh 3 juta oke gaji kalian berbeda-beda tapi nanti saat mister Ovi bertanya kalian harus menjawab kalau gaji kalian itu sudah naik ya jangan katakan gaji kalian yang sebenarnya bisa dimengerti bisa bu bagus kok gitu bu kan gaji kita memang beda-beda kenapa kok ibu bilang harus sama semua sebentar lagi mister Ovi akan datang saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya kalian ikuti saja semua perkataan saya paham paham bu bagus tapi bu memang gaji kita itu memang tidak sama bu ngapain kita harus bilang kalau gaji kita itu sama semua saya tidak bilang gaji kalian harus sama yang saya bilang gaji kalian itu sudah naik bukan 2 juta bukan 3 juta bukan 4 juta dan bukan 3 juta tapi gaji kalian lebih dari itu paham apa gitu sih aku gak ada yang jawab ya ayo jawab kamu juga sudah sebentar lagi mister Ovi akan datang saya harap kalian bisa tenang bu bohong itu kan dosa bu saya tahu bohong itu dosa tapi kalau bohong untuk kebaikan bersama baik apanya bu kan memang gak naik naik bu memang mentok gaji kita itu memang seperti itu kalian terlalu banyak protes sudah ini detik-detik sudah mister Ovi mau kesini ditunggu saja ya iya bu halo everyone everybody semuanya ibu iya ini calon-calon karyawannya ya pak iya pak Ovi ini adalah karyawan-karyawan yang ada di kantor kita kalian perkenalkan ini pak Ovi yang akan menggantikan kita pak Ovi saya harap pak Ovi bisa bekerja sama dengan baik bersama karyawan-karyawan saya dan kalian saya harap kalian bisa bekerja sama dengan yang baik bersama pak Ovi ya siap bu ngomong-ngomong nama kamu siapa nama saya Romy Pace pak saya sebagai keamanan disini pak gaji kamu gaji saya setiap bulannya 4 juta pak oke dan kamu kekurangan gisi ya enggak pak memang orangnya kayak gini pak oh nama kamu siapa perkenalkan pak nama saya Aditya pak dan gaji kamu 5 juta pak per bulan oke nama kamu nama saya Fina pak oh Fina iya terus gaji kamu gaji saya 4 juta oke dan yang terakhir kamu kurus sekali ngomong-ngomong kurang gisi iya pak kurang gisi kurang gisi saya pak nanti akan saya suntik kamu supaya agak gedean dan besar gitu ngomong-ngomong nama kamu siapa Hendry pak Hendry iya pak gaji kamu berapa 5 juta oh 5 juta oh tenang semuanya ketika kalian bekerja di perusahaan saya gaji kalian naik 2 juta rupiah 2 juta pak terima kasih ya terima kasih pak Ovi sudah bersedia menjaga kesejahteraan para karyawan saya iya saya titip perusahaan ini di tangan pak Ovi ya baik kalau begitu terima kasih sekali lagi kok iya kepada koferi saya juga sangat berterima kasih berkat dia saya mempunyai beberapa karyawan yang telah dipercaya ya mereka semua ahli pada bidangnya masing-masing nah semoga pak Ovi senang sama mereka jika mereka melakukan kesalahan tolong ingatkan mereka pak Ovi baik kok semenjak bekerja sama saya mereka semua menjalankan pekerjaan dengan baik saya yakin para pekerja kokoh sangatlah disiplin karena saya tahu track record kokoh yaudah kalau gitu kita pamit ke kantor pusat dulu oh yaudah kok ya C semangat bekerja ya pak Ovi baik pak terima kasih kok iya ayah ayah bunda boleh ngomong sesuatu buat mereka silahkan buat kalian bagaimana sudah puas kan enggak bu selama ini saya berterima kasih banyak kalian sudah mau bekerja sama dengan baik di kantor saya dan ini untuk terakhir kalinya saya bisa membantu kalian selebihnya saya serahkan kepada Mr. Ovi bu saya pamit bu putri bu ayo ya ya semoga kalian senang dengan pemimpin baru kalian sekarang terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak selamat tinggal bu gaji saya gimana bu yang lain udah pada naik dan gajinya 5 juta saya cuma naik berapa bu padahal saya itu kan Vina saya tadi kan sudah bilang saya sudah memperingatkan untuk kalian kalian harus bilang gaji kalian itu sudah naik jangan sebutkan gaji asli kalian tapi kalian eh tapi beruntung sih tadi ada yang mengikuti semua perkataan saya dan kamu kamu tadi bilang kan bohong itu dosa saya sudah mengingatkan berbohong untuk kepentingan bersama dan kebaikan bersama itu tidak apa-apa sekarang perusahaan sudah ada di tangan Mr. Ovi jadi untuk masalah kedepannya silahkan kamu konsultasikan kepada beliau ya sudah lah bunda terkadang kebaikan seseorang disalah artikan sama orang tersebut kadang kita baik dianggap mereka itu bohong dianggap mereka jahat nah ya seperti Vina rubah tinggal aku kamu jika suatu hari ada tamu penting saya kamu jangan menggoda dia ataupun bermesraan di dalam ruangan saya saya sudah beberapa kali memergoki kamu bermesraan dengan tamu penting saya di ruangan saya sendiri saya maklumi mungkin kamu ingin menaikkan ekonomi kamu tapi istri saya tadi kan sudah bilang memberi pesan terhadap kamu dan yang lainnya bahwa gaji kamu harus dinaikin ya itu rejeki mereka mungkin rejeki kamu ya tetap segitu makanya orang berbuat baik itu tidak akan langsung diucapkan tapi dilakukan dengan perbuatan paham kan paham pak bu saya minta maaf ya kalau saya selama kerja disini kurang ajar sama pak feri sama bu putri gak apa-apa kita maafin kok tapi lain kali kamu harus bisa merubah sikap kamu itu ya mungkin ini terakhir kalinya kita berbuat seperti ini dan membantu kalian semua kalau gitu kita pamit ke kantor pusat kita permisi dulu sampai ketemu di kantor pusat jika prestasimu mendukung iya makasih ya pak feri ayo ya yaudah bunda bila semua yang tercantik yang ada di jakar raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada disana karena kamu salah satunya aku yakin kau ada disana karena kamu salah satunya dinda di dalam sebuah tempat di dalam sebuah tempat